assalamualaikum halo guys welcome back again to my channel kembali lagi di channel youtube AngelNRN jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial edit foto yang kayak gini nah disini aku mau menggunakan aplikasi pitchart buat ngadid fotonya sebelum ke tutorialnya jangan lupa buat di like, comment, and subscribe disini langsung aja kita buka aplikasi pitchartnya nah disini tuh kalian tuh bakalan login kayak gitu kalau kalian udah login sih gak bakalan muncul yang kayak gini aku klik sambungkan dengan facebook aja disini kalian bisa sambungkan juga dengan email atau akan google kalian kita kali-kali aja ya so jadi adforsika itu kalian klik yang tanda tambah di bawah dan kalian tinggal pilih foto mana yang pengen kalian edit disini aku pakai fotonya si lisa lisa blackpink ya yang arby pasti tau kan kita klik tambahkan dan kita tambahin foto lisa yang kayak tadi tuh sampai tiga kali kayak gitu nah sampai tiga dan kita klik tambahkan tiga itu terus right sih mau berapa sesuai fotonya aja kan itu mau beberapa ngota tubuh kayak gitu nah di fotonya tuh kita klik potong gambar dan kita disini terserah sih kalian mau potong di bagian mata atau di bagian hidung atau di bagian bibir atau mulut atau alis juga sih disini aku potong bagian mata ini kita perbesar menurut aku sih ini kurang potong ya gak bisa potong lagi nah kalau udah pas kita klik tanda centang di foto yang kedua klik potong gambar juga dan disini kita potong di bagian yang mulutnya nah ini stay tune terus juga ya kalian terserah mau potong di bagian mana dan juga sambil nonton videonya jangan lupa buat di like comment and subscribe disini kita perbesarin lagi gambar yang udah kita potong tadi nah jadi foto yang ketiga ini kita klik potong gambar juga nah disini tuh aku pangkas di bagian hidungnya waduh hidungnya mancung bet gitu ya kalian juga terserah sih mau mangkas di bagian yang mana ini kayaknya bagian anggota-anggota tubuh kayak gitu gak sih iya kali ini kita perbesar lagi juga nah setelah itu disini kita bisa ngatur-ngatur dan kita klik aja tanda centang nah kita geseran kita klik yang namanya kuas di bawah itu ya setelah itu kita pilih yang paling sebelah kiri itu yang kuas yang biasa kita zoom aduh kita klik kembaliin aja kita zoom di bagian yang kita pengen ini kan kayak tebal kayak gitu kita bisa klik sekali lagi dan kita atur ukurannya itu aku biasa pake yang ukuran 3 ya karena itu halus tapi gak terlalu halus gitu gimana sih halus tapi gak terlalu halus nah disini kita tuh bisa kayak ngegaris kayak ngegaris kayak gitu garisnya itu bisa asalan-asalan asal-asalan gitu sih karena ini kan emang karena emang style-nya kali ya emang dari sananya ini tuh dibikin kayak acak-acakan kayak gitu supaya lebih kekinian mungkin kayak gitu kita ikutin aja sesuai garisnya sini boleh kok gak terlalu rapi itu boleh ya sini kita ikutin aja juga ukurannya tiga ya di sini ya di sini ya videonya tuh agak aku percepatin karena supaya lebih menghemat kuota kalian mungkin di sini kita ikutin aja pokoknya garis-garisnya itu nah kita klik kembalin aja lagi disini kita zoom juga di bagian mulut kita kita garis-garisin lagi kita kayak kita kuasin kayak gitu sih gak usah terlalu rapi lah ya karena emang style atau modenya kayak gitu sorry banget kalau aku itu kebanyakan ngomong ya emang kayak gini sih lagian kan kalau youtuber yang diem aja kayak nah kayak gitu kan gak enak jadi ini atasnya juga kita kuasin juga disini kalian bisa sedikit kayak rapi-rapiin kayak gitu supaya kayak keliatan lebih tebal kayak gitu sih kita klik under redo under redo enggak juga sih ada notif masuk kita ikutin aja garis-garisnya nah sampai aduh ada nyamuk sampai dia tuh kayak udah beneran kayak bener-beneran foto kayak gitu nah ya disini aku tuh belum ngasih kayak garis-garis foto tanda panah yang kayak di yang aku kasih fotonya di awal itu ya nanti bakalan aku bikin nah so kalau udah next disini kita bisa sedikit kayak ngerapiin kayak gitu sih ini sih agak ngelag ya tapi aku tuh kita bisa ngerapiin ngerapiin garis-garisnya kalau aja ada yang belum terisi nah disini kita klik yang kedua dari yang sebelah kiri itu ini kan ukuran besar bentar jadi aku mau kecilin jadi ikuran 17 ya ingetin ukurannya 17 nah kalian bisa ngeris nah ini gosep kayak panah ya jelek mungkin eh bentar ini sih aku mau ngerisnya tuh kayak dari mata ke mata kayak gitu dari mulut ke mulut dari hidung ke hidung nah bentar ini kurang rapi nah kayak gini dan dari hidung juga ke hidung kayak gitu nah so ini tuh udah hampir finally kayaknya udah finally sih nah kalau udah kayak gini ini tuh ya kita bisa tambahin teks misalnya disini aku tambahin teks lalisa kayak gitu kan siapa nih fansnya lisa disini komen aja dibawah ya kita klik centang disini kita bisa atur ukurannya dan buat emoji iphone-nya di video sebelumnya itu aku udah bikin tutorialnya jangan lupa buat di watching-watching ya jangan lupa buat ditonton so kita klik tanda centang yang ada di pojok kanan atas itu dan disini kita bisa tinggal nge-save fotonya jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe terima kasih Terima kasih.